Kitab Ulangan, Pasal 15 Tahun khusus penghapusan utang Pada akhir setiap tujuh tahun, hapuskanlah utang-utang. Beginilah cara melakukannya. Setiap orang yang telah meminjamkan uang kepada orang Israel, harus menghapuskan utang itu. Jangan mengharuskan sesamanya melunasi utangnya, karena waktu penghapusan utang dalam menghormati Tuhan sudah diberitahukan. Kamu dapat meminta orang asing untuk melunasi utangnya kepadamu, tetapi terhadap sesama umatmu, kamu harus menghapus utangnya. Seharusnya tidak terdapat orang miskin di tengah-tengahmu karena Tuhan pasti memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai milikmu. Hal itu hanya terjadi jika kamu patuh kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus cermat menaati setiap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kemudian Tuhan Allahmu memberkati kamu seperti yang telah dijanjikannya. Kamu akan dapat memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak meminjam dari siapapun. Kamu akan memerintah banyak bangsa, tetapi tidak ada dari mereka yang memerintah kamu. Jika di antara kamu terdapat orang miskin di dalam salah satu kotamu di negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu, jangan mementingkan diri sendiri. Jangan tolak menolong mereka. Relalah berbagi dengan mereka. Pinjamkanlah kepada mereka yang diperlukannya. Jangan tolak untuk menolong orang miskin hanya karena tahun ketujuh, tahun penghapusan utang, sudah dekat. Jangan biarkan pikiran jahat seperti itu masuk ke dalam pikiranmu. Jangan pernah ada pikiran jahat terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan tolak menolongnya. Jika kamu tidak menolong orang miskin, mereka akan mengadukan kamu kepada Tuhan, dan dia menganggapnya dosa. Pastikanlah untuk memberikan kepada orang miskin. Jangan anggap buruk tentang memberi kepada mereka, karena Tuhan Allahmu memberkati kamu dalam melakukan hal yang baik itu. Ia memberkatimu dalam semua pekerjaanmu, dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Orang miskin selalu ada di negerimu. Oleh sebab itulah, aku memerintahkan kepadamu, supaya kamu siap sedia menolong saudaramu. Berikanlah kepada orang miskin yang memerlukan pertolongan, yang ada di negerimu. Bebaskanlah para hamba. Mungkin kamu membeli seorang Ibrani, laki-laki atau perempuan selaku hamba untuk melayani kamu. Orang itu dapat melayani kamu selama enam tahun. Dan pada tahun ketujuh, bebaskanlah dia. Dan bila kamu membiarkan dia pergi dengan bebas, jangan menyuruhnya dengan tangan hampa. Berikanlah kepadanya beberapa dari ternakmu, gandum, dan anggurmu. Tuhan Allahmu telah memberkati kamu dan memberikan banyak yang baik kepadamu. Dengan hal yang sama, berikan juga banyak yang baik kepada hambamu. Ingatlah, kamu pernah jadi hamba di Mesir, dan Tuhan Allahmu telah mebebaskan kamu. Oleh sebab itu, aku memberikan perintah itu kepadamu hari ini. Mungkin seorang dari hamba berkata kepadamu, aku tidak meninggalkan kamu. Mungkin dia mengasihi kamu dan keluargamu karena hidupnya baik bersama kamu. Kamu harus mengambil sebuah jarum penusuk untuk menusuk telinanya pada pintu. Maka ia menjadi hambamu untuk selamanya. Hal yang sama harus kamu lakukan juga pada hambamu perempuan. Jangan membebaskan hambamu dengan rasa berat. Ingatlah, ia sudah melayani kamu selama enam tahun dengan upah hanya setengah bayaran seorang buruh. Tuhan Allahmu memberkatimu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Peraturan tentang anak sulung ternak Setiap anak sulung ternak dan kambing dombamu adalah khusus. Berikanlah itu untuk Tuhan. Jangan pakai anak sulung ternak untuk pekerjaanmu. Dan jangan gunting bulu dari anak sulung dombamu. Setiap tahun, bawalah anak sulung ternak ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Kamu dan keluargamu akan memakannya di sana bersama Tuhan. Namun, jika terdapat cacat pada ternak itu, jika ternak itu lumpuh atau buta dan cacat lainnya, jangan persembahkan itu kepada Tuhan Allahmu. Kamu dapat memakannya di rumahmu. Setiap orang dapat memakannya. Orang bersih dan orang najis. Peraturan tentang itu sama seperti peraturan tentang kijang dan rusah. Jangan makan darahnya. Tuangkanlah itu ke atas tanah seperti air. Terima kasih telah menonton!